Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi di youtube channel sabodotik oke dan kali ini saya akan membagikan tutorial buat teman-teman semuanya bagaimana caranya kita merubah file powerpoint atau ppt ke dalam bentuk video buat teman-teman yang menggunakan windows 2007 dikarenakan tidak bisa merubah ke dalam windows media video atau WMP ya di dalam powerpointnya seperti di tutorial video yang lalu ya yang sudah saya upload nah tapi tetap ada solusi buat teman-teman jangan perusahaan yang lagi semangat mengajar daring yang membuat video pembelajaran menggunakan powerpoint karena ribet kalau menggunakan aplikasi dikarenakan spesifikasi laptopnya seperti yang saya pakai ini ya potato atau kentang jadi tidak masalah tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya buat membantu membangun channel ini oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke teman-teman semuanya pertama-tama kita buka dulu powerpointnya kita lihat dulu cek dulu nah seperti di tutorial yang lalu bahwasannya kita untuk merubah dari powerpoint itu cukup dari file ke cps kemudian untuk menyimpannya kita hanya perlu di cps type-nya disini dirubah nah dirubah ke dalam bentuk windows media video hanya saja untuk windows atau microsoft 2007 itu katanya tidak bisa jadi ada yang request gimana caranya karena kalau harus install ulang itu lumayan lama ya membutuhkan waktu yang lama oke kita cancel aja karena ini sudah ini sedang proses ya nah caranya adalah teman-teman masuk ke salah satu web browser mau menggunakan apapun silahkan saya menggunakan google chrome disini kemudian masuk ke htps video.onlineconvert.com ya untuk linknya saya taruh di deskripsi kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini dan teman-teman cukup pilih file-nya disini choose file oke kita tunggu prosesnya kita pilih file-nya dan ini contoh ya nah ini contoh file ppt yang mau saya rubah ke dalam bentuk video kita open saja kita tunggu proses upload-nya ya upload-nya lumayan cukup cepat ya lumayan cukup cepat karena ini contoh jadi saya buatnya singkat aja ya video-nya powerpoint-nya nah setelah selesai kita klik start conversion maaf ya kalau pengucapannya mungkin kurang tepat conversion conversion oke seperti biasa ya karena kita menggunakan mode gratis jadi banyak iklan seperti ini kemudian ada iklan ini harus upgrade ya tapi diabaikan saja dan ini sudah selesai dan disini ada tampilan cloud upload download file as zip atau download dalam bentuk video tapi karena saya menggunakan mode auto download jadi on download otomatis maka ini disini langsung tersimpan ya teman-teman sudah ada oke dan kita buka ini sudah di download tapi kalau teman-teman tidak menggunakan mode otomatis bisa di klik ya saya mau dalam bentuk zip atau langsung download disini juga boleh kita cek ya show in folder nah ini file-nya disini ini contoh file-nya kita buka klik kanan karena saya bukanya ingin menggunakan ini ajalah windows media player kita coba buka apakah berubah menjadi video atau tidak oke ini agak lemot ya karena sedang menggunakan banyak nah oke dan ternyata berubah menjadi video teman-teman oke ini berubah menjadi video nah jadi karenakan saya merekamnya hanya untuk contoh saja jadi seperti ini ya tapi 100% berubah menjadi video oke teman-teman semuanya itu saja tutorial kita hari ini buat teman-teman yang lagi semangat mengajar ring saya ucapkan selamat dan juga semangat ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan juga di share ke media sosial teman-teman semuanya oke sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.